Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru bangkit, mulihkan pendidikan Indonesia kuat, Indonesia maju Perkenalkan saya Rosa Nabiya Rosnyanti, guru SD 025 Koto Kampung Dalam, Tomaten Padang, Pariyaman Izinkan saya representasikan media pembelajaran interaktif dan inovatif yang saya beri nama Motif Media Pembelajaran Inovatif Padahal tujuan dari penggunaan media pembelajaran inovatif ini adalah Pertama, menyikapi kemajuan teknologi Yang kedua, mewujudkan berdeka pelajar dan berdeka pelajar Ketiga, menghadirkan media pembelajaran berbasis aplikasi yang inovatif, kreatif, dan kekinian Media ini menggunakan platform digital berbasis aplikasi ArtiPlan Storyline Yang dalam pemanfaatannya oleh siswa secara online maupun offline Berikut adalah tampilan dari media pembelajaran Motif Media Pembelajaran Inovatif Baiklah, inilah Motif Media Inovatif Adapun tampilan awalnya sangat menarik Terdiri dari gambar animasi seorang guru Yang bila dikenai oleh kursor Maka dia akan menimbulkan suara Baik, kita mulai saja dengan materi Paca Idra Di kelas 4 Pase B Semester 1 Kita mulai dengan menulis Klik tombol Play Nah, inilah fitur-fitur yang ada di Motif Media Inovatif Ada pendatuluan, ada pengembang, ada capai pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran Ada materi, ada kuis, ada ekonik, ada tombol exit untuk kembali ke nomor utama dan ada bantung video Baik, kita langsung saja Kita menikmati pendatuluan Maka Akan menimbulkan slide baru Nah, itu Berdiri dari 3 fitur Yaitu Tipus ke fitur pendatuluan Pembelajaran dan ATP Profil pelajar Pancasila Baik, kita buka satu persatu Fitur pendatuluan Lanjut Ini CP dan ATP Percapaian pembelajaran Peserta didik Berdiri dari CP Lingkup materi Dan tujuan pembelajaran Berupa Paca Idra Lengkup Dan ini adalah tombol untuk profil pelajar Pancasila Profil pelajar Pancasila Beriman dan Apabila sudah selesai Kita bisa kembali dengan mengklik tombol home Kemudian Fitur pengembang Ini adalah profil dari pembuat media motif ini Yaitu saya sendiri Rosa Analia Rastianti Sehari-hari mengajar di SD 025 Potok Kampung Dalam Repoteng Padang Pariaman, Sumatera Barat Next Dan Materi Jika Tombang fitur materi di tempat Maka akan menampilkan materi-materi Sesuai dengan konten Dan cepen pembelajaran Nah Terdiri dari beberapa Alat indera manusia Yaitu mata Telinga Telinga Lidah Hidung Dan kulit Apabila tombol masing-masing ini diklik Mata 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 merupakan indera penglihat Tempemat Bulu dan alis mata melindungi mata Kemudian Telinga Lidah 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 Fitur berikutnya Fitur quiz Anak-anak bisa mengerjakan quiz setelah Kualitas Sain Lidah Lihat materi Nah Inilah quiz yang disajikan dalam menjelam motif ini Disebutkan dengan tampilan yang sangat menarik Supaya Memotivasi murid untuk mengerjakan quiz Kita bisa memulainya dengan menempat tombol play Mari kita jawab Jawaban pertama Tapit Nah Bila jawaban benar Maka akan menyebutkan motif senyum Soal kedua Nah Inilah hasilnya Dan soal ini dengan Pal M80 Dan terjawab punya 60 Maka Oh ada nilainya Dan Oh Review untuk quiz Jika sudah selesai Maka Klik tombol home Dan fitur berikutnya Yaitu Fitur e-comic Kompennya disini adalah Sesuai dapat membaca Kopi komik Sesuai dengan konten Pantai Idran Fitur berikutnya Yaitu video Panca Indra Kita manusia mampu mengenali lingkungan sekitar dengan 5 alat indra yang kita miliki Ada mata Hidung Bulut Telinga Dan ulit Karena jumlahnya ada 5 Maka dikenal dengan sebutan panca indra Ada yang tahu masing-masing kegunaannya? Yuk kita bahas satu persatu Dan Inilah fitur-fitur lengkap dari media motif Dan jika sudah selesai Cepat Kalau dengan menggunakan popo Exit Kita akan kembali ke menu awal Berikut adalah Proses pembelajaran dengan menggunakan media motif Media pembelajaran inovatif Ada pun Model pembelajaran yang digunakan adalah Disco Verily Letaknik Bagaimana semuanya? Pagi 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 Bagaimana patutnya hari ini? Alhamdulillah Tuhan 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 Semangat Allah Baiklah Semuanya hari ini Tangan semangat ya Siapa yang tidak adil? Tidak Ya baik Berarti hadil semuanya Ya bu Ya bu Nah Seperti biasa Sebelum kita memulai pembelajaran Kita berhubungan terbaik di dahulu Ya Tangan ke atas Tangan ke atas Lalu dipindahkan ayun tanganku di pangkeluanan Wahidun 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 Saatku Islami Kuang Salah satu Jika siang Tentu Tangan ke atas 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 Dan menganalisis apa saja Percaringan yang dimiliki oleh manusia Yang kedua Tunjuknya adalah Menginistifikasi bagian-bagian Dari pencahidrat Yang ketiga adalah Memanalisis fungsi Dari masing-masing Percaringan Nanti dalam Pembelajarannya Kita menggunakan media Pembelajaran inovatif Hyperlink Hyperlink Storyline Nah selanjutnya kita mulai Pembelajaran Apa yang kalian tahu Tentang pancahidrat Siapa yang tahu Pancahidrat itu apa saja Si lopat Tentang rota tubuh manusia Apa saja Contoh indah Tentang Percaringan 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 Baiklah Nah itu yang mau kita belajar Tadi ada pun yang menyebutkan mata Hidup Ada Kelinga Ada puncak juga Apakah kaki juga termasuk atau tidak Suka nanti Apakah kaki juga termasuk atau tidak Suka nanti ya Kita belajar Nanti kita repas di media kita Itu media I've been up to the back story line Hai Tadi ada pun yang menyebutkan mata Baca kita benar salah Kalau benar Terjakan korek Kalau salah harus melompat Hingga balik Nanti dari orang kedepan Yang punya suatu soal dan penyakuan Benar 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 Nah sekarang Anak dan semuanya Kita pilih Sebuah ekrapedek Yang nanti kamu menunjukkan Dengan korek Tentu-tentu korek Oke Kamu disisikan Membawah kerja ini Di dalam blog-lognya Kamu cari Jawabannya Di dalam media Kepelajaran inovatif yang kamu buka tadi Ya Juga kembali linknya Kepelajaran inovatif yang itu Kepelajaran inovatif yang berjart Kembali Langis Kepelajaran inovatif yang tersebut Kepelajaran inovatif yang tersebut Jangan lupa Lompok, maka sudah teresai misi yang tampilnya? Sudah! Sekarang lompok-lompok yang mau menangkir mana seperti itu, tapi tidak perlu. Ya, lompok satu. Saya dari lompok satu ingin menjelaskan hasil desa saya. Nah, apa itu? Untuk kiri runga, kiri runga, kiri runga, kiri runga, kiri runga. Nah, bagian semuanya, tadi kalian sudah melakukan hasil kerja lompoknya mengenai bagian dari musik kita. Sekarang, jasunya adalah kamu pilih salah satu panjang lompok yang paling kamu suka. Kainlah bagian jelinga. Saya! Nah, jadi macam-macam ya. Nanti kamu pilih salah satu alam isra yang paling kamu sukai. Lalu kamu jelaskan bagian dan fungsinya. Ya, boleh kamu buatkan dalam bentuk gambar. Boleh kamu buatkan dalam bentuk sarangan. Boleh juga kamu buatkan dalam bentuk video. Hai, teman-teman. Saya akan menyelaskan bagian dan fungsinya. Ya, saya akan menyelaskan bagian dan fungsinya. Ya, saya akan menyelaskan bagian. Bagian dari bantai Indra. Nah, saya akan menyelaskan bagian dan fungsinya. Iya, saya akan menyelaskan bagian dan fungsinya. Malah kita berdoa Guru Bangkit Kulihkan pendidikan Indonesia kuat Indonesia maju Sampai jumpa